Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Genius X-Talk Methodology. Kali ini saya akan membicarakan tentang studi kajian budaya. Tema kali ini menjawab pertanyaan dari William Arribowo yang menanyakan tentang bagaimana caranya meneliti kajian budaya. Dalam mempersiapkan bagi mereka yang akan menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Baiklah, pertama dalam hal ini kita harus mengetahui secara baik mengenai apakah itu kajian budaya atau disebut cultural studies. Kajian ini berawal dari para sesiolog di Universitas Birmingham yang dipelopori oleh Stuart Hall dan kawan-kawan. Mereka mulai meneliti tentang berbagai hal yang menyangkut proses kapitalisme di Barat dan khususnya di Inggris. Yang dalam hal ini mereka berusaha untuk membela kaum buruh yang menurut pandangan mereka semakin teraliniasi dan kaum kapitalis terlihat semakin menumpuk kekayaannya dan mengakibatkan ketidakseimbangan sosial atau unequalitas di dalam masyarakat. Pada akhirnya perkembangan ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana memasuki abad ke-20 bahwa memasuki era informasi, komunikasi, dan teknologi yang canggih. Mereka kemudian juga mengubah strategi mereka untuk meneliti tentang pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh media masa dan kemudian media online atau media internet. Di Perancis sendiri di mana saya studi lebih banyak mempertanyakan tentang identitas keperancisan. Siapa saya orang Perancis? Hal ini disebabkan oleh karena Perancis memang sebagai negara yang metropolitan. Semakin lama banyak pendatang yang datang dari negara-negara jajahan khususnya di Tandu Afrika dan kemudian juga dari Timur Tengah. Bila dibandingkan dengan Indonesia memang secara historis dan sosiologis Indonesia memang negara yang heterohin, yang multikultur. Oleh sebab itu, ketika saya pulang dari Perancis tahun 90-an, pertanyaan yang paling organis dijawab adalah apakah perbedaan itu mempunyai kemampuan untuk bersatu dan untuk membangun masa depan yang lebih sulit? Ini adalah tugas dari Kajerestadis. Dan beberapa tahun yang lalu, teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya mulai mengajukan untuk studi kajian budaya di tingkat S2 dan S3. Dan mulailah saya mengembangkan diri saya untuk Kajerestadis itu sesuai dengan pesan dari promotor saya dahulu. Dalam hal ini, kajian budaya diarahkan untuk dua hal. Yang pertama adalah bagaimana Bhinneka Tunggalitka ini betul-betul dapat mewarnai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang juga dipayungi oleh Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Yang kedua adalah kerukunan di tingkat horizontal, kerukunan masyarakat disebabkan oleh banyak perbedaan tersebut. Ya, terutama perbedaan agama yang sering dapat memicu konflik. Yang kedua adalah perbedaan etnis dan rasial yang ada di Indonesia ini. Maka menurut saya, Kajerestadis ini mengembangkan sebuah misi yang besar. Yaitu bagaimana caranya para pedaliti ini mengembangkan sebuah konsep, sebuah platform politik kebudayaan yang mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kekuatan untuk bersatu. Kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan maju. Nah, dalam hal ini maka Kajerestadis memang berbeda dengan studi-studi lain karena dibangun dari berbagai unsur keilmuan dan sangat luas sekali hampir Kajerestadis itu merupakan sebuah kajian yang sangat luas. Siapa saja dapat masuk karena kebudayaan sendiri diartikan bukan dalam arti yang sempit, yaitu seni. Akan tetapi kebudayaan diartikan sebagai hasil karya budidaya manusia. Inilah yang menyebabkan Kajerestadis ini mempunyai perspektif yang sangat luas. Bisa dikaji melalui aspek sosiologis, antropologis, kemudian bisa juga hukum, ekonomi, komunikasi, politik. Jadi, studi kajian budaya itu memang sangat luas. Dapat dilihat dari perspektif sosiologis, antropologis, komunikasi, politik, hukum, kedokteran, matematika, fisika. Karena itu merupakan hasil karya manusia. Dan kebudayaan itu tidak hanya merupakan produk seni dan sastra, tetapi juga produk teknologi dan produk gagasan yang lain. Dari perkembangan asal-usul Kajerestadis itu menunjukkan bahwa misi dari Kajerestadis itu memang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan sangat wajar apabila Kajerestadis ini mempunyai perspektif kritis. Terutama pusat-pusat kekuasaan, seperti pemerintahan, kemudian juga pusat-pusat perdagangan, pasar, dan juga mereka yang mendominasi masyarakat, termasuk dominasi di dalam kebudayaan. Di situ kita melihat bahwa Kajerestadis selalu ingin mengatasi persoalan-persoalan ekualitas atau ketidaksejajaran di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya juga gender. Dan sekarang yang paling mutakhir adalah dominasi atau hekomuni media masa. Kalau demikian halnya maka sangat cocok ya, sangat pas apabila Kajerestadis itu mempunyai perspektif interpretasi kritis. Hal ini juga mengingat bahwa pusat-pusat hegemoni atau pusat-pusat dominasi di dalam masyarakat itu perlu dikontrol dan Kajerestadis merupakan salah satu misinya adalah mengontrol pusat-pusat kekuasaan yang mencoba untuk menguasai dan mendominasi orang dengan caranya yang sangat dominan atau sangat hegemon. Oleh karena itu perspektif kritis ini menjadi bagian yang sangat vital. di dalam kajian Kajerestadis. Apa yang dimaksud dengan interpretasi atau perspektif kritis itu kata kuncinya adalah pada kontrol, yang kedua pada kekuatan-kekuatan resistensial yang terjadi di dalam masyarakat. Sekarang ini kita memasuki era milenial, maka dominasi media masa atau dominasi internet yang digunakan oleh pusat-pusat kekuasaan untuk menguasai masyarakat perlu dikaji secara lebih intensif. Oleh karena itu kita juga harus menekankan atau mengkonsentrasikan diri bagaimana perilaku-perilaku yang tidak normal di dalam masyarakat itu dapat digaji apakah karena memang tekanan atau karena dominasi atau akibat digemuni dari kekuasaan harus benar-benar dikaji secara kritis agar supaya memperoleh masukan atau memperoleh input yang besar setiap terjadi perubahan sejukianya tidak menimbulkan bencana dan malapetaka yang lebih besar. Krisis perubahan itu akan sangat berbahaya apabila tidak dikontrol secara baik karena dapat berakibat atau mempunyai dampak yang sangat negatif yaitu konflik bahkan terjadi peperangan. Kalau hal itu tetap dibiarkan, maka kesalahan culture studies tidak mampu untuk menyeimbangkan kebutuhan dan perubahan masyarakat ini secara lebih proporsional. Dalam era milenial ini, sudah barang tentu kita harus belajar dari paradigma-paradigma pemikiran yang lama dari struktural ke post-struktural. Agaknya saya menawarkan satu perspektif interpretasi kritis yang bersifat sufisitik. Pada tutorial metodologi yang lalu, saya menceritakan bahwa interpretasi kritis generasi ketiga setelah struktural-post-struktural saya kembalikan lagi pada kodrat manusia sebagai ciptaan maka di dalam hal kita mengajukan gagasan atau argumentasi kritis itu juga tetap mendasarkan pada wahyu-wahyu ilahi yang kita yakini bahwa kebenaran absolut yang dimiliki oleh sang maha pencipta itu adalah juga sangat vital sebagai pertimbangan untuk mengajukan argumentasi. dalam permainan paradigmatik dan kemudian model-model dalam penelitian maka kritis tidak usah mempersoalkan berbagai paradigma yang muncul tetapi yang jelas kita harus punya patokan, kita harus punya prinsip bahwa critical analysis itu merupakan kunci yang utama. Jadi di dalam studi kebudayaan itu, di dalam judul atau di dalamnya tidak perlu dikatakan secara eksplitis ada kata budaya saya kira itu sangat naik sekali ya. Jadi yang paling hakiki di dalam studi kebudayaan ini adalah persoalan menyangkut critical analysis bagaimana kita mengkritisi soal dominasi kekuasaan yang ada di dalam masyarakat yang melumpuhkan kreativitas, inovasi, gagasan masyarakat untuk berkembang secara normal. Saya rasa sampai di sini perjumpaan kita untuk Tajarestadis dan silakan Anda berkomentar apabila ada hal yang kurang memuaskan atau Anda bertanya di bawah ini dan jangan lupa subscribe juga agar supaya Anda menerima video-video kami yang terbaru tekan lonceng belnya supaya Anda selalu diingatkan untuk dapat menonton video saya yang lain terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Bye Ciao